Aku benci premanisme di kotaku, hai sahabat, selamat datang di kotaku di Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya ini terkenal dengan kota santri, namun pada kenyataannya premanisme sungguh meresahkan. Pernahkah kalian merasakan tidak nyaman di kota kalian sendiri? Merasakan ketakutan dan was-was bila berada di luar rumah di malam hari? Di kota yang damai ini, kini terasa sedikit berbeda dengan banyaknya aksi premanisme. Mungkin kalian baru-baru ini melihat di TV berita tentang geng motor yang menyerang pos polisi, dan melukai salah seorang anggota polisi yang sedang berjaga. Aibtu Widyartono terbaring di rumah sakit akibat dibacok sama geng motor itu. Apa yang sebenarnya terjadi di kotaku? Apa pendidikannya yang salah? Ataukah faktor lingkungannya kini yang sudah berubah? Pernahkah kalian mengalami pemaksaan oleh pengamen? Atau melihat pungutan liar pada angkutan umum? Di kotaku ini banyak sekali geng motor yang sudah sangat meresahkan. Aksi mereka sungguh sangat di luar nalar kita. Mungkin para kanukawan remaja pernah melihat berita tentang seorang pegawai atau kasir sebuah tempat biliar yang bernama Lis Patona, yang dibunuh oleh geng motor di Tasik Malaya. Semua ini sungguh memprihatinkan. Yang terbaru dan terkini di kotaku saat ini berjamuran di hampir setiap rempatan jalan. Segerombolan peleman bermotor yang menemakan diri mereka dep kolektor dari lising motor. Jika Anda berhenti di perempatan itu, maka mereka dengan seksama melihat plat nomor polisi motor Anda. Jika nomornya sesuai dengan target yang mereka cari, maka bersiap-siaplah motor Anda dirampas dengan secara paksa. Aku hanya berharap segala macam bentuk perempanisme di kotaku ini tidak lagi terjadi. Dan begitu pun di kota-kota sahabat semua. Mari kita tolak perempanisme dengan cara apapun yang kita bisa lakukan. Untuk menentang aksi perempanisme, coba deh lihat apa yang gue bisa lakukan dengan kresi kita milik. Jika perempuan ada di mana-kartan. Jika perempuan ada di mana-kartan. selamat menikmati selamat menikmati